Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Dita Zarah Nah di video kali ini kita gak ngebahas tentang pemilu dulu Jadi kita akan ngebahas tentang harga bahan pokok menjelang ramadhan Karena sebentar lagi sekitar satu minggu lagi kita akan memasuki bulan suci ramadhan Nah baru aja saya dapet berita Jadi saya lihat di liputan6.com bahwa jelang puasa harga bahan pokok stabil Jadi kementerian perdagangan siap menjaga harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran 2019 Tetapi kenyataannya sekitar dua hari yang lalu yaitu mungkin sekitar tujuh atau delapan hari menjelang ramadhan Harga bahan pokok salah satunya itu adalah bawang putih Harganya itu udah di harga 50.000 per kilogram Nah sebelumnya itu sekitar tiga atau satu bulan Tiga minggu atau satu bulan menjelang ramadhan itu harganya di harga 35.000 sampai dengan 40.000 Tetapi satu minggu menjelang ramadhan itu harganya mulai naik cukup tinggi Yaitu menyentuh harga 50.000 per kilogram Nah padahal disini di liputan6.com dikatakan bahwa Kementerian perdagangan siap menjaga harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran Jadi siap menjaga harga bahan pokok itu tetap stabil Nah padahal kenyataannya harganya itu udah naik cukup tinggi Salah satunya itu adalah bawang putih Nah mungkin kestabilan harga itu mungkin hanya terjadi di beberapa kota besar Mungkin di kota-kota kecil seperti saya di daerah Sulawesi Selatan Itu di Kepulauan itu harganya naik cukup tinggi Jadi kestabilan harga itu gak ada Jadi ya mungkin yang terjadi kestabilan harga itu cuma di kota-kota besar Dan ini mungkin bisa jadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kepulauan ini Nah gimana untuk daerah teman-teman apakah harga bahan pokok itu stabil Atau sudah mulai naik cukup tinggi Seperti di daerah saya di Sulawesi Selatan itu harganya udah menyentuh 50 ribu per kilogram untuk bawang putih Nah silahkan teman-teman komen di bawah Apakah harganya harga bahan pokoknya stabil atau juga udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih